Serin siang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Keraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar persidangan dengan terdakwa taat pribadi. Dalam pledoenya, terdakwa menyangkal keterlibatannya dalam kasus penipuan dengan korban Prayit Nosu Prihadi, warga Jember sebesar 800 juta rupiah. Ia mengaku tidak pernah menerima uang sepeserpun dari pelapor secara langsung. Dalam sidang sebelumnya, taat pribadi dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum.